Momen Amin Rais salami Prabowo viral, begini kata Partai Umat. Viral di media sosial video yang memperlihatkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bersalaman dengan Menhan Prabowo Subianto. Partai Umat memberikan penjelasan. Dilihat detik.com, selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, video itu berseliweran di sejumlah media sosial. Dalam video itu, Amin Rais berdiri di samping mobil yang berhenti di dekat tangga. Tak lama, video menunjukkan momen kedatangan Prabowo di lokasi tersebut. Prabowo yang baru saja tiba kemudian disalami Amin Rais. Beberapa ajudan Prabowo memperhatikan momen salaman Prabowo dan Amin Rais. Salaman antara Amin Rais dan Prabowo itu berlangsung sekitar beberapa detik. Prabowo langsung melanjutkan langkahnya memasuki ruangan acara. Partai Umat menjelaskan kalau momen itu terjadi dalam acara resepsi pernikahan putra Menteri Pertanian, mentan Andi Amran Sulaiman, yakni Andi Amar Maruf Sulaiman dan Ishani Nurul Isah. Acara itu berlangsung pada berlangsung di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024 malam. Waketum Partai Umat Buniyani mengatakan momen itu terjadi secara kebetulan. Kalaupun, Amin Rais menunggu kedatangan Prabowo, dia menyebut itu hal yang wajar karena keduanya teman lama. Saya kira kebetulan saja ya. Kalaupun seandainya sengaja menunggu juga, itu tak lebih karena Pak Amin dan Pak Prabowo kan teman lama. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk memuliakan kawan kita, apalagi sesama Muslim, kata Buniyani. Buniyani menilai tidak ada yang istimewa dalam momen tersebut. Menurutnya, keduanya adalah teman lama yang kerap berdiskusi banyak hal. Pak Amin adalah teman lama Pak Prabowo, sama sekali tidak ada yang istimewa. Dalam banyak hal Pak Prabowo berdiskusi mengenai banyak hal dengan Pak Amin yang memang belajar political science di University of Chicago, salah kampus Ivy League di Amerika. Jadi kalau tidak mengerti hal-hal ini orang akan mempunyai pandangan yang tidak lengkap, ujarnya.